Perang Mahabharata Tidak kurang dari dunia misteri Di medan perang ini, satu demi satu rahasia akan terungkap Karena Danbisma adalah salah satunya Kehidupan keduanya penuh dengan misteri Dan keduanya adalah sama-sama pejuang yang hebat Dalam video kali ini Admin akan membahas mengenai percakapan misterius antara keduanya Yang tidak pernah kita ketahui sampai saat ini Ketika Bisma terluka parah dalam medan perang Dan terbaring di ranjang anak panah Sejak saat itu, karena diangkat sebagai komandan perang kurawa Dan dia diminta untuk melawan Pandawa Sebelum ikut perang, beberapa pertanyaan muncul di Benakarna Dan dia menemui Bisma untuk mencari jawabannya Baiklah, mari kita bahas apa pertanyaan Karna saat itu Dan apa jawaban yang diberikan Bisma kepada Karna Pertanyaan Karna terhadap Bisma adalah Selama Bisma menjadi panglima perang kurawa Mengapa dia tidak mengizinkan Karna untuk ikut berperang? Lagi pula, apa alasan prajurit yang hebat dan pemberani seperti Karna Dilarang berperang bahkan setelah bergabung dengan pasukan Duryudana? Baiklah, berikut adalah jawaban Bisma kepada Karna Bisma memiliki dua jawaban untuk pertanyaan Karna tersebut Jawaban pertama Mengapa Bisma tidak mengizinkan Karna ikut berperang? Adalah dia tidak ingin seorang pejuang hebat dan orang berpikiran mulia Seperti Karna harus bertarung di pihak yang tidak benar Dia tidak ingin bahwa seorang putra Dewa Surya yang mengikuti jalan agama Berperang atas nama kurawa yang berdiri di jalan ketidakbenaran Bisma tidak ingin Karna melakukan tindakan yang tidak benar Selama Bisma masih hidup Jadi Bisma tidak mengizinkan Karna untuk bergabung dalam perang Alasan kedua Bisma untuk tidak melibatkan Karna dalam perang Adalah karena dia tidak ingin karena melawan saudara-saudaranya Bisma tidak ingin hal itu terjadi Mendengarkan hal ini dari Bisma Karna sangat terkejut mengetahui Bahwa Bisma sudah mengetahui bahwa ia adalah putra dari Ibu Kunti Bisma tidak ingin kakak beradik menjadi musuh satu sama lain di hadapannya Baiklah teman Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe, like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya